Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Mau Nabil Fekir, Arsenal harus bayar segini Arsenal dikabarkan telah menanyakan ketersediaan gelendang serang Real Betis Yaitu Nabil Fekir yang diproyeksikan sebagai pengganti Dani Sibalos pada musim panas ini Mikel Arteta ingin memboyong Fekir ke Emirates Stadium secara permanen Setelah terkesan dengan pemain asal Perancis itu yang telah menghasilkan 7 gol Dan 6 asis dalam 22 penampilan La Liga musim ini Namun, Arsenal bakal menemukan kendala untuk merekrut Fekir di musim panas nanti Pihak Real Betis mematau harga sekitar 50 juta pond sterling untuk Fekir Sementara Arsenal diakini tidak mampu membayar mahar tersebut Mengingat keuangan mereka yang terbatas Mereka disebut baru bisa membeli Nabil Fekir Jika ada pemain mereka yang dijual terlebih dahulu Inter Milan prioritaskan transfer Jan Vertonghen dari Tottenham Klub Serie A, Inter Milan diberitakan ingin memperkuat lini pertahanan mereka musim depan Nerazzurri diberitakan bakal mencoba mendatangkan Jan Vertonghen di musim panas nanti Antonio Conte sangat terkesima dengan permainan Pek Timnas Belgia tersebut Mantan pelatih Chelsea itu sangat terkesan dengan kemampuan pertahanan sang Pek di Tottenham Conte percaya bahwa Vertonghen bisa meningkatkan kualitas lini pertahanan Inter Milan Untuk itu ia tertarik memboyongnya ke Giuseppe Meazza Pemain 33 tahun tersebut bisa diperoleh dengan status bebas driver Setelah kontraknya dengan Tottenham Motspur akan berakhir pada akhir bulan ini Dan sementara ini belum ada tanda-tanda akan melakukan perpanjangan Di Incar Barcelona, Giorginio Wijnaldum bakal bertahan di Liverpool Barcelona disebut tertarik untuk mendatangkan Giorginio Wijnaldum dari Liverpool Pasalnya, negosiasi kontrak Giorginio Wijnaldum di Liverpool belum mencapai kata sepakat Dikutip dari kual internasional situasi Wijnaldum kini berada dalam pantuan Barcelona Klub asal katalan itu siap membuat manuver jika memang Wijnaldum tidak segera menaikkan kontrak baru dengan pihak Liverpool Namun, Wijnaldum saat ini kabarnya memperintaskan untuk bertahan bersama Liverpool Ia diberitakan sangat menyukai dilatih oleh Jurgen Klopp Selain itu, ia menilai Liverpool saat ini tengah membangun proyek yang menjanjikan Untuk itu, ia berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktunya bersama The Reds Real Madrid beri diskon, Manchester United tertarik angkut James Rodriguez Spekulasi masa depan James Rodriguez kini memasuki babak baru Playmaker Real Madrid itu diberitakan semakin dekat bergabung dengan Manchester United The Mirror menyebutkan bahwa Real Madrid menawarkan Rodriguez dengan harga separuh dari nilai pasarannya Saat ini, Rodriguez kabarnya bisa bernilai sekitar 100 juta pound sterling Mereka ingin melepas Rodriguez untuk melonggarkan angkeran gaji di musim depan Dengan kondisi krisis ekonomi seperti saat ini, seluruh klub memang harus memperketat angkeran mereka musim depan Itulah mengapa Manchester United tertarik untuk mendatangkan James Rodriguez Dan mereka mulai bermanuver untuk mengamankan jasa sang playmaker Arsenal berminat pinjam Luka Jovic dari Real Madrid Arsenal diberitakan sudah punya rencana jika mereka harus berpisah dengan Pierre-Emerick Aubameyang The Gunners dirumorkan bakal mencoba mendatangkan Luka Jovic dari Real Madrid Luka Jovic tampil kurang meyakinkan di musim perdananya bersama El Real Dia baru mencetak 2 gol dan 2 asis dari 24 laga bersama Real Madrid pada musim ini Situasi tersebut membuat Real Madrid gerak Manajemen El Real berencana untuk melepas striker Timnas Serbia itu ke klub lain pada bursa transfer musim panas tahun ini Sports mengaklaim bahwa Arsenal berencana untuk meminjam Jovic dari Real Madrid Sebab mereka memiliki dana yang terbatas untuk berbelanja pemain Kontrak di PSG berakhir Tiago Silva masih ingin berkarir di Eropa Tiago Silva tak mau buru-buru balik ke Brazil setelah kontraknya habis di Paris Saint-Germain Silva masih ingin memperkuat klub top Eropa Pemain asal Brazil itu kontraknya tidak diperpanjang PSG Dan akan pergi pada musim panas ini Tiago Silva setidaknya masih ingin bertahan di Eropa selama 2 musim lagi Meski berusia 35 tahun Silva dianggap masih mempuni untuk memperkuat klub top Eropa Masih diandalkan sebagai personil di lini belakang Timnas Brazil saat ini Adalah bukti kehebatan Silva Dikutip dari ESPN bahkan demi tetap bermain di kompetisi Eropa Tiago Silva rela menurunkan gajinya Tiago Silva sendiri mendapatkan upah 211 ribu euro dari PSG Sociedad akan pertahankan Odegaard musim depan Martin Odegaard kencang diumorkan akan kembali ke Real Madrid musim depan Tetapi Real Sociedad akan berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankannya Odegaard yang dipinjam pada awal musim ini tampil reguler Dengan mencetak 28 penampilan di semua kompetisi Odegaard juga mengemas 7 gol dan 2 asis Performa Ciamik ini rupanya sudah membuat Real Madrid kesemsem Dan berencana membawanya pulang musim depan Apalagi Luka Jovi kini sudah berusia 34 tahun Kini masa peminjaman Odegaard sudah hampir habis Namun Presiden Real Sociedad Jokin Apribe yakin Odegaard tak mau kembali ke Real Madrid dan tetap bertahan di Sociedad Contino mulai negosiasi dengan Newcastle United Ketertarikan Newcastle United ke Philippe Contino tampaknya bukan isapan jempol belakang Salon klub kaya Liga Inggris itu bahkan sudah berdikusi dengan sang playmaker Masa depan Contino saat ini memang jadi tanda tanya Per Munchen enggan menjadikannya pemain permanen Sedangkan Barcelona pun tampaknya lebih senang melepasnya Kini seperti dilangsir mundur Deportivo Hubu Newcastle memilih bergerak cepat dengan mendekati Contino Meski proses akuisisi klub masih belum rampung Jika benar-benar dibeli oleh pangeran Arab Saudi Maka harga mahal Contino yang dipatok oleh Barcelona sebesar 120 juta euro Seharusnya bukan menjadi masalah bagi Newcastle Inter Milan selangkah lagi rekrut Sandro Tonali Inter Milan tinggal selangkah lagi memboyong gelendang Sandro Tonali Yang sudah diidamkan pelanti Antonio Conte Setelah banjrol sang pemain turun 40% Seperti dilangsir Sky Sport Italia Kesepakatan soal kepindahan Tonali ke Inter Milan akan tercapai dalam waktu dekat Inter Milan diklaim sukses mengait Tonali dengan biaya transfer sebesar 30 juta euro Tonali sendiri memutuskan untuk merapat ke Inter Milan Meski ia juga mendapatkan tawaran dari Juventus Serta merupakan pendukung rival Nerazzurri yaitu AC Milan saat ia masih kecil Presiden Brescia Masimo Celino awalnya memasang banjrol 50 juta euro Tapi gini bersedia menerima 30 juta euro karena klubnya terancam akan tertigredasi akhir musim ini Arsenal segera dapatkan Thomas Parti dari Atletico Madrid Saga transfer Thomas Parti akan segera berakhir Klub Premier League Arsenal diberitakan bakal menepus klausur rilis gelendang Atletico Madrid tersebut Pemain berposisi gelendang pertahan itu juga dianggap pemain kunci oleh Diego Simeone Musim ini ia telah bermain 24 kali dan memperoleh 2 gol Thomas Parti saat ini masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid sampai 30 Juni tahun 2023 Namun salah satu opsi kontrak pemain berusia 26 tahun tersebut membuat dia menjadi incaran sejumlah klub top Eropa Setelah proses negosiasi yang lama dan alok, Arsenal diberitakan setuju untuk membayar klausur rilis parti Mereka akan membayar sekitar 50 juta euro untuk tanda tangan sang gelendang Tottenham Hotspur dilaporkan masih tertarik datangkan Giroud Klub Premier League Chelsea nampaknya akan kehilangan salah satu striker mereka di musim panas nanti Olivier Giroud diberitakan akan hinggang dari Stamford Bridge di musim panas nanti Potensi untuk mantan pemain Arsenal tersebut keluar dari Stamford Bridge pada musim panas ini masih terbuka Apalagi Chelsea semakin dekat mendatangkan pemain RB Leipzig yaitu Tim Werner Giroud masih akan bertahan di Premier League musim depan Tim asal London Utara Tottenham tertarik untuk mendapatkan jasanya Daily Ster juga melaporkan tentang ketertarikan Tottenham kepada Giroud Laporan tersebut menyebutkan Giroud dapat hinggang dari Chelsea dengan harga 7 juta pon sterling Bayer Munchen lanjutkan negosiasi transfer Leroy Sané Bayer Munchen kembali menghidupkan minat mereka terhadap Leroy Sané Di Ero 10 dikabarkan telah memulai kembali proses negosiasi transfer winger Manchester City tersebut Media Sky Sport menyebutkan bahwa Bayer Munchen sudah membuka pembicaraan Dengan Manchester City Namun, transfer Leroy Sané ini disebut tidak akan berjalan mudah Manchester City mematoh harga si pemain pada nilai 70 juta euro Sementara Bayer Munchen mengajukan penawaran hanya sebesar 40 juta euro Bayer Munchen tampaknya ingin memanfaatkan situasi Di mana kontrak Leroy Sané akan habis pada Juni 2021 Dengan kondisi itu City hanya memiliki waktu pada bursa Traffer mendatang untuk menjualnya Bayer Munchen rilis jersey baru untuk musim depan Raksasa Liga Jerman, Bayer Munchen resmi meluncurkan jersey kandang terbaru mereka untuk musim depan Terkait jersey kandang terbaru mereka, Bayer Munchen dan produsen perlengkapan olahraga Adidas Yang mensponsori klub meluncurkan desain simpel dengan tampilan warna klasik di roten Warna merah mendominasi jersey baru ini Dengan aksen putih yang menonjol di Graffine Lengan sponsor serta tulisan FG Bayer Munchen dan Mia San Mia di belakang jersey Jika di jersey musim sebelumnya tidak ada warna putih di sekitar kerah dan lengan Kini jersey terbaru ini akan mengembalikan sentuhan warna putih di bagian kerah dan lengan jersey tersebut Atalanta serius datangkan Sebastiano Esposito dari Inter Milan Atalanta cukup serius ingin mendatangkan Sebastiano Esposito dari Inter Milan Pihak Ladea sudah menemui manajemen Inter Milan untuk membicarakan peluang transfer Esposito Esposito akan berusia 18 tahun dalam beberapa minggu ke depan Dan Inter Milan sedang mencari cara untuk bisa memberikannya kontrak pertama dengan durasi 5 tahun Inter Milan sendiri berencana akan meminjamkan Esposito ke klub lain setelah Brazil mendapat kontrak profesional pertamanya Terkait penawaran dari Atalanta belum ada penjelasan apakah Ladea akan mendatangkan Esposito dengan status pinjaman Atau didatangkan dengan status transfer permanen Resmi, Laga Everton VS Liverpool tetap digelar di Gondison Park Everton dan Liverpool akhirnya mendapat lampu hijau untuk menggelar pertandingan derby Merseyset di Gondison Park ketika Liga dimulai nanti Diberitakan sebelumnya, sempat ada kekhawatiran jika sisa Liga Liverpool tetap dihelat di kota Merseyset Sebab laga-laga yang melibatkan Liverpool dianggap berpotensi menghadirkan keramaian Untuk membahas itu, pemerintah kota Liverpool telah berdiskusi dengan kepolisian Merseyset, Liverpool, Everton dan perwakilan kedua kelompok supporter Hasilnya, pemerintah kota Liverpool mengizinkan Liverpool dan Everton menyelenggarakan partai kandang mereka di stadion masing-masing dalam kelanjutan Liga Inggris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!